Halo, welcome to Eva's Learning Coding hari ini di bitan python dasar practice 6 kita akan belajar tentang tipe data tipe data itu misalnya kita nulis x sama dengan 20 terus kita tulis print dalam kurun tipe dalam kurun lagi x nah ini yang akan begini adalah tipe datanya kalau 20 itu adalah int, integer kalau kita coba ganti sama kali k sama kata dalam tanda kutip misalnya 2 terus kita print itu jadinya string str terus kalau diganti sama 2.2 jadinya float oke, kita coba buat nulis lebih banyak lagi x sama dengan sama print dalam kurung tipe dalam kurung x oke, kita copy agak banyak terus nanti kita tulis data-data dalam tipe-tipe yang berbeda oke, kayaknya cukup yang pertama kita tulis dulu dalam tanda kutip aplikasi kasir terus yang kedua 10 biasa terus 10.5 terus habis itu dalam tanda kurung siku kita tulis 3 negara Malaysia Bruni sama Indonesia oke, terus habis itu kita copy dari yang kurung siku kita copy ke bawahnya kita ganti jadi kurung oke, udah bukan kurung siku lagi tapi kurung terus habis itu range dalam kurung angka kita tulis 6 terus habis itu dalam kurung kurawal nama titik 2 terus kita tulis nama asal aja disini adiba terus koma terus umur titik 2 oke, kita pilih angka 36 habis itu kita copy yang Malaysia Bruni sama Indonesia tadi sekarang kita pakai tanda kurung kurawal oke lanjut kita tulis true sama yang terakhir B L oke, kita hapus data-data yang tidak digunakan run terus habis itu di run disini sampai akhirnya yang di true yang di baris 17 itu ada kesalahan jadi kita coba body late dulu true itu harusnya T nya T besar jadi kalau kita tulis T kecil akhirnya ada is not defined gak terdefinisi gitu jadi kita hapus semuanya terus kita coba tulis lagi sama dengan true kali ini pakai ada besar spring tipe X oke run jadinya pull pull yang habis itu yang terakhir be hello adalah bye thank you for watching bye bye